Intro Ini adalah iPhone 12 mini Seri iPhone paling menarik di tahun ini Selain ukurannya compact, enak di tangan Ini untuk pertama kalinya iPhone mengeluarkan 4 varian yang berbeda sekaligus So, ini adalah my full review iPhone 12 mini Let's go! Kita mulai dari desain iPhone 12 seri tahun ini Mempunyai desain paling memuaskan sepanjang sejarah iPhone Dikarenakan iPhone kembali dengan desain ala Steve Jobs Yaitu flat design Desain seperti ini digambungkan dengan layar full view display Dengan bentang layar 5,4 inci Ini compact sekali, ini kecil sekali Kalau kalian perlu gambaran Seberapa kecil sih iPhone 12 mini ini? Ini lebih kecil secara diagonal Dibanding dengan iPhone 7 dan iPhone SE 2020 Tetapi karena layarnya ini lebar Ini terasa full view displaynya lebih kerasa di iPhone 12 mini Ini menjadi kombinasi yang luar biasa Ditambah di tahun ini model layar iPhone seri non-pro Ini sudah sama dengan seri pro-nya Yaitu menggunakan layar berjenis OLED Tetapi memang versi pro-nya itu memiliki kemampuan brightness sedikit lebih terang Dibandingkan dengan versi non-pro Plus layar iPhone 12 series di tahun ini Ini sudah terproteksi dengan ceramic shield Yang diklaim iPhone 4 kali lipat lebih kuat dibandingkan dengan generasi sebelumnya Dan ngomongin soal layar kecil seperti ini iPhone 12 mini ini Ini secara psikologi Ini memang kecenderungan saya dalam menghabiskan waktu dengan smartphone Ini berkurang ya dibandingkan dengan layar HP yang lebar Ini secara psikologi ini menjadi nilai yang bagus juga Jadi bagi kalian yang pengen terapi Social media detox iPhone 12 mini ini adalah pilihan yang tepat Dan untuk port-portnya saya sedikit kecewa Karena memang versi Malaysia yang saya beli ini Ini meskipun versinya Singapura Ini saya tidak menemukan antena band di bagian bawah power button Tidak sama seperti versi Amerikanya Ini sedikit mengecewakan ya menurut saya Tetapi setelah saya memakai satu minggu Saya tidak ada kendala tuh sama sekali Walaupun tidak ada antena bandnya untuk penangkapan sinyal 4G nya Ya jelas ya Ini sudah mendukung 5G sih Dan masih menggunakan lightning port belum USB Type-C Dan kemudian untuk sektor audionya Kalau kalian melihat disini itu iPhone 12 mini Ini memiliki jumlah speaker grill paling sedikit Dibandingkan dengan versi kakak-kakaknya Dan ketika saya membandingkan side by side dengan iPhone 12 Pro Max Saya merasakan sedikit lebih berkurang ya volumenya Secara overall tapi menurut saya sudah cukup bagus sih iPhone 12 mini ini dengan ukuran sekecil ini Ini sudah stereo speaker Dan mengenai fitur-fiturnya Untuk tahun ini iPhone 12 ini mempunyai sedikit lebih banyak fitur Yang pertama adalah sudah ada koneksi 5G di iPhone 12 series Tetapi menurut pendapat saya pribadi Untuk 5G ini menurut saya bukan menjadi satu alasan utama Untuk membeli iPhone 12 series tahun ini Karena apa? Karena di Indonesia belum mendukung 5G juga Dan menurut saya 5G itu menurut saya tidak terlalu praktikal Karena saya lebih memilih 4G Tetapi lancar dan baterai nya awet dibandingkan dengan 5G Tetapi nanti di Indonesia mungkin belum semua area tercover 5G Dan itu juga mempengaruhi baterai left HP nya itu sendiri Ini menurut saya lebih milih irit Tetapi stabil Daripada cepat tapi boros baterai nya That's my opinion Dan kemudian untuk fitur selanjutnya adalah MagSafe Atau MagSafe Bacanya gimana? Teman-teman bisa benarkan di kolom komentar di bawah Tetapi menurut saya pribadi Saya mempunyai opini mengenai MagSafe ini Yang pertama saya tidak butuh MagSafe sama sekali That's my opinion Karena apa? Karena saya sudah bisa mengkoneksikan HP ini dengan wireless biasa Bukan yang MagSafe ya Bukan yang magnet charging Dan tanpa casing yang magnet juga Ini saya sudah bisa mengkoneksikan ke wireless charging Dan untuk wallet nya Ini juga saya tidak butuh Karena apa? Karena bayangkan Kalau kalian kehilangan HP Dan ada dompet kalian yang Nempel di bagian belakang ini Kalian kehilangan dua-duanya Dompet dan HP Dan itu membuat saya berpikir bahwa iPhone pintar sekali untuk memasarkan Aksesoris mereka Sehingga kita dibuat Sedemikian rupa Untuk butuh dan pengen beli MagSafe itu Dan menurut saya secara Opini pribadi Dari dua hal yang saya sebutkan tadi Saya tidak membutuhkan MagSafe sama sekali Hands down Itu menurut saya pribadi Menurut kalian gimana? Apakah kalian akan beli MagSafe juga? Dengan sedikit harga yang lebih mahal? Let me know in the comment section down below Dan kemudian untuk spesifikasi dan performa nya Walaupun ini versi mini Ini tidak ada pemangkasan sama sekali Kecuali kapasitas baterai nya Nanti kita akan ngomongin baterai nya bagaimana Tetapi untuk performa nya Ini sudah menggunakan A14 Bionic Salah satu chipset paling powerful di tahun ini Dengan pemprosesan fabrikasi 5nm Ini power efficient sekali Sehingga performa sehari-hari Multitasking ini jelas tidak ada kendala sama sekali Yang berbeda adalah untuk jumlah RAM nya Di versi non-pro Di iPhone 12 dan 12 mini Ini 4GB of RAM Sedangkan di versi pro itu sudah 6GB Tetapi perbedaan 2GB Di iPhone ini memang tidak terlalu kerasa Saya sangat puas sekali dengan multitasking Di iPhone 12 mini ini Walaupun ini belum mendukung high refresh rate Di tahun ini Menurut saya tidak ada masalah 60Hz di iPhone itu selalu menjadi yang terlancar ya menurut saya Namun saya punya catatan ya Di iPhone 12 mini ini Karena ukurannya kecil untuk bermain game Ini kurang nyaman ya Karena memang layarnya kecil Ini presisinya Ini sedikit butuh pembiasaan saja Dan karena ukurannya kecil Ini memang komponen-komponennya juga ikut mengecil Alhasil memang heating issue di iPhone 12 mini ini lebih sering terjadi dibandingkan dengan iPhone 12 Pro Max Dan itu wajar Karena memang komponen-komponennya juga ikut mengecil Sehingga ruang udaranya juga ikut menyempit Dan karena ukurannya kecil Ini juga mempengaruhi jumlah kapasitas baterai nya Yaitu di 2227 mAh Dan setelah saya pakai 1 minggu Ini justru menurut saya ini tidak seburuk yang saya kira Karena untuk penggunaan 1 hari Dari jam 7 pagi ke jam 7 malam Ini menyisakan kurang lebih 10-15% Dengan screen on time kira-kira 4-5 jam Oleh karena itu asalkan kalian bukan pengguna berat iPhone 12 mini ini Ini mampu dipakai seharian Dan kemudian kita masuk ke nilai jualan utama dari iPhone 12 series Yaitu adalah kameranya Ini masih menggunakan dual setup kamera dengan resolusi yang sama Tetapi yang meningkat adalah speknya Yaitu sekarang di aperture f1.6 Yang artinya adalah better low light Dan hasilnya untuk kamera utamanya memang sedikit lebih baik Dari sektor pewarnaannya Terutama produksi warnanya sekarang sedikit lebih less warm Dibandingkan dengan tahun lalu Dan berikut ini adalah hasil foto-foto dari kamera iPhone 12 mini Dan ada fitur-fitur unggulan seperti Deep Fusion dan Night Mode Yang sekarang sudah mendukung di ketiga lensa iPhone 12 series ini Baik itu di kamera selfie, kamera utama, bahkan di kamera ultrawide Ini peningkatan Night Mode-nya ini sungguh berasa Dan ini adalah perekaman kamera depan dari iPhone 12 mini Ini resolusinya 4K di 30 fps Di kamera depannya ini juga sudah mendukung HDR Dolby Vision untuk 4K 30 fps Dan perbedaannya di versi non-pro itu ternyata HDR-nya hanya terbatas di 4K 30 fps Kalau di 4K 60 fps tidak mendukung di Dolby HDR Tapi di versi Pro-nya itu mendukung Kita akan lihat bagaimana di 4K 60 fps-nya Dan ada satu fitur lagi yang digembur-geburkan di iPhone 12 series Yaitu HDR Dolby Vision Recording Ini memang kalau kita lihat di HP-nya ini sendiri Memang menghasilkan gambar yang lebih terang dan sedikit lebih dramatis ya Tapi belum semua layar ini mendukung Dolby HDR ini Dan kita masuk ke kesimpulannya Jadi bagaimana nih menurut Dewi Gadget Menurut saya pribadi iPhone 12 mini ini Ini untuk harga 14 juta Saya mengirakan untuk harga masuk nanti di Indonesia Itu sama persis ya Dengan iPhone 11 tahun lalu Dengan ukuran kecil seperti ini Sedikit upgrade-nya Masalah kamera dan desain Ini menurut saya cukup menarik ya iPhone 12 mini ini Ini menurut saya bakal menjadi iPhone dengan varian paling laku ya Di pasaran Karena ukurannya kecil Ini enak banget di kantong Saya tidak ada kendala sama sekali memegang HP se-compact ini Dan ya menurut kalian gimana nih iPhone 12 mini Let me know in the comment section down below Jangan lupa untuk like video ini Dan subscribe channel Dewi Gadget ini Sampai ketemu di video review selanjutnya I will catch you guys very soon Peace out